jadi ngomong empat lansia mbak bu besti ngomong disini tuh bukan bukannya digendongi kemana-mana gitu bukan mana mbahnya itu tiap malam gak tidur siangnya juga tidak tidur ya Allah jangan legrek sekali awak saya ini hehehe cabainya kok ini bentuk ya tak lebok kan ukulannya gobest itu loh mbak bu besti ini tuh jarang-jarang ada di Taiwan mau jadi superman mbah pake baju bener-bener ya dicepoti dicoploi hmmm di luon ayah penulis Terima kasih telah menonton. Jangan lupa seperti itu. Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Dian dan Simba di Tewan Kita barusan ke rumah sakit ya Mbak Bu Besti buat kontrol Sambil, eh sambil Sama itu mendelok hasil CT scan-nya Simba Katanya oke tidak ada yang retak, tidak ada pendarahan dalam Jadi Mbaknya benar-benar oke padahal jatuhnya kayak gitu ya toh Ya Allah ini pulangnya tadi saya pilih dorong jalan kaki Karena kalau naik turun taksi itu repot sekali Karena Simbahnya itu tidak bisa melemeskan badan Mbak Bu Besti Jadi kakun je kengkeng gitu loh Terus kalau dinaikkan ke taksi itu tuh Jadi kayak kita melebukkan balok gitu loh Kakun je kengkeng gitu Mbaknya itu tidak mau melemeskan badan Jadi ya weh saya pilih jalan kaki saja Gua biasa Hari ini Alhamdulillah cerah cuacanya Tapi nggak sepanas pas musim panas Karena ini sudah masuk musim gugur Jadi mataharinya itu semelengat gitu loh Anget-anget gitu Kayak di Indonesia Nggak puanas kayak musim panas Kalau pas musim panas itu puanasnya jalan ngentang-ngentang Mbak Bu Besti Jalan Pokoknya membakar jiwa raga Ini mbahnya makan pisang ya Karena tadi kita berangkat belum sarapan ya toh Dan beliau keluen Tak suruh makan pisang buat ganjil perut karena saya mau masak dulu Kudua Rp. Kudua Rp. tidur saja karena semalaman tidak tidur belas Ada janggu tes yang ditulang itu Soalnya sambil merem Mbak Besti Bersih rapi Mbak Bu Besti hasil karyanya Pak Bos ini tadi Beliau resik-resik Nandur daun min juga Soalnya yang dulu itu mati dientekkan itu loh Apa itu siput homeless itu loh Yang tidak punya rumah itu Yang udah kemana-mana itu Jadi dulu minnya itu banyak Cuma dihabiskan itu Siput homeless itu Siput miskin ya Tidak punya rumah Jadi beli baru Terus ini baru ditanam Terus sebelah sini juga Jadi tanamnya dua Mbak Besti Dua ya Pak Bos KP itu Itu tanduran saya Ini tak jebel saja lah Ini larahannya dikelumpokkan disini ya Mbak Bu Besti Ini PR saya nanti malam dibuang Pehjen banyak sekali Di buah abad semuanya Ya ujinali Ini air segelas ya Mbak Bu Besti Dihabiskan si Mbak Tumben sekali Beberapa hari ini tuh Beliau itu kayak minum terus Terus napsu makannya itu juga gede banget Tak kasih makan Tak suapin gitu Semangkok-mangkok itu ledut Habis Terus minumnya juga gitu Segelas-segelas Segelas-gegelas Kayak gitu Mau jadi Superman Mbak? Mau jadi Superman Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Hai Mbak Bu Besti ini sudah beda hari ya saya njogrok di bawah rel MRT ngempos dulu ini saya mau seperti biasa mau mengeringkan ompelnya simbah beloklah Mbak Besti Oh segitu banyaknya ini cuman spray sama selimut doang ya baju-bajunya belum soalnya mesin cucinya tidak sedang jadi saya harus dua kali cuci maksudnya dua kali itu sebenarnya ini juga saya cuci dua kali jadi pencucian yang pertama itu cuman tak bilas sama air untuk menghilangkan najis-najisnya kayak gitu itu terus pencucian kedua baru tak kasih sabun Ya Allah jan awak saya legrek sekali karena setiap hari simbah setiap malam tidak pernah tidur terus kemudian siangnya beliau itu juga aktif banget jadi bener-bener enggak ada kesempatan kita untuk tidur kalau sempamanya mbahnya melek terus kita maksa buat tidur itu tumbahnya itu bunga bunga celok-celok saja Mbak Bu Besti jadi kayak golek koncol gitu gitu loh boleh batur gitu boleh batur untuk batur melek Kenapa Pak lihat-lihat ini saya ngevlog ngevlog kalau dipikir jalan itu didelok iwang terus kemudian jadi kita itu sama sekali tidak tidur terus semalam itu kira-kira sekitar jam 2-an itu kan mbahnya itu uh buong-bunga gebrok-gebrok gitu ya Mbak Bu Besti seperti biasa kayak gitu nah Pak Bos itu saking sudah emosinya karena berhari-hari tidak tidak tidur beliau itu langsung turun langsung dijunjung Mbak Kuki Mbak Bu Besti katanya mau dikirim ke rumah sakit yang khusus untuk penderita demensia sama orang-orang yang suka teriak-teriaknya gitu loh pokoknya rumah sakitnya orang demensia kayak gitulah katakanlah seperti itu langsung dijunjung terus kemudian jam setengah 4 itu baru selesai ngamuknya Mbak Bu Besti jadi jam setengah 4 sampai jam 9 pagi saya bisa tidurnya akhirnya hari ini makanya bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ini kalau kemarin-kemarin itu jalan loyo sekali Mbak Bu Besti ini saya pindah ngadep sini ya Mbak Bu Besti semalam juga anak-anaknya Simbah itu sudah pada balik ke Amerika jadi lumayan momongan saya berkurang karena kemarin itu saya momong 4 lansia Mbak Bu Besti yang pertama Simbah umur 105 tahun terus yang kedua Pak Bos umur 72 tahun eh 71 tahun terus kemudian 2 anak sama menantunya Simbah yang masing-masing umurnya 85 tahun jadi momong 4 lansia Mbak Bu Besti momong disini tuh bukan bukannya digendongi kemana-mana gitu bukan tapi yang mengopen nih soalnya ya masak nih nyucek nih nyepak nih sembarang-barang kayak gitu ya Allah momong 4 lansia Mbak Bu Besti bayangno diatas 70 tahun semuanya yang tak open itu manambahnya itu tiap malam gak tidur siangnya juga tidak tidur ya Allah dan legrek sekali awak saya ini ini saya setelah ngedrop cucian saya mau ke pasar ya mau cari cabai karena saya tidak punya cabai belas dan makan itu kalau enggak ada pedes-pedesnya tidak polu sama sekali Mbak Bu Besti beneran tidak polu sama sekali kayak enggak ada nafsu makan belas gitu loh makan itu cuman kayak macet di Tenggoroan Rasa nihutch saya mau berangkat dulu selamat menikmati sudah Mbak Bubesti sekarang saya mau ke pasar takut nanti keentean tidak kebahagiaan soalnya ini sudah hampir jam 12 jam 12 pasarnya kukut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 ya Allah kepala saya posing sekali belum minum kopi kebun sayurnya kayak yang di YouTube YouTube itu Mbak Bu Besti sakkotak sakkotak kayak gitu sayurnya beda-beda sakkotak sakkotak ini yang mau luruh tunggak kayu ini kalau buat cedek geni ini kayunya wawet sekali karena atas itu buat ngodok banyu ini bisa pirang-pirang gembludukan gitu loh ini tadi habis mengongak cucian ya Mbak Bu Besti ternyata masih 30 menit lagi jadi tak tinggal akong wajah mau yaudok ibu pakai baju bener-bener ya dicepoti dicoplok loh itu juga dicoplok pisang kalo dan kalo banya kalo mlong kalo nukwu kalo lo هos Muhammad ini tuh sambil disetelkan orkestra mbak besti dikira tidak pernah disetelkan musik punang cilai li liang buku selamat menikmati